musik lovers, balik lagi di soundcore podcast karena setiap musik punya cerita seperti yang sempat gue mention tadi di depan kita hari ini kehadiran dua binang tamu dan sudah ada disini anoff blues datang dari genre blues beberapa kali masuk sebagai nominasi AMI awards karyanya banyak banget gimana mas, sehat? sehat dan seneng diundang kesini proyek terbaru Tukibul ya rilis Jelang Pilpres kemarin ya ya di bulan Desember kemarin kenapa pada akhirnya tuh selalu merilis karya dengan kolaborator dengan kolaborator karena ya untuk lebih variasi terus ada kita kan istilahnya dari satu orang menjadi dua semoga lebih oh iya iya jadi powernya lebih lebih ini ya ngedobraknya lebih kuat lah ya iya karena memang kerja-kerja kolaborasi bikin kita jadi lebih kuat bener saling backup iya kalau untuk kolaborasi sendiri total udah berapa single mas? dan bareng siapa aja? yang sering sih sama rocker ya temen saya tuh si si Olan ya nah itu dari lagu ada berapa lagu? Boskin Botol Tukibul tiga tiga lagu jadi tidak akan kapok tuh ya menggunakan formula kolaborasi karena denger-dengar info proyek ke depan juga akan kolaborasi kan? kolaborasi lagi yang mana masih dirahasiakan apa gimana tuh? boleh cerita oh boleh dong ceritain dong jadi ke depan ini nanti gue tuh akan bikin kolaborasi dengan gak harus dengan musisi semua blues ya tapi semua gue ajak untuk main ayo kita main nge-blues nge-blues yang gue bilang ke temen-temen ini jiwanya blues oke ya disitu ada rocker ada yang folk yang pop juga ada nantinya tapi poinnya adalah attitude blues iya santai tapi menghentat iya jiwanya jadi iya 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 mas kita tarik mundur ke belakang iya persentuhan lu dengan musik blues itu dimulai dari kapan? dari mana? kalau persentuhan sebenernya dari awal gue belajar gitar gitu dari dari gue tahun ini ya 1827 kira-kira ya iya mundur-mundur sedikit lah belajar gitar ketemu blues siapa yang lu dengerin waktu itu? waktu itu standar yang baru gue kenal itu seperti kayak ya umumnya BB King oke zaman-jaman itu ada Gary Moore oh iya still got the blues still got the blues gitu terus kemudian itu nempel tuh nempel ya terus kemudian pada akhirnya memutuskan untuk mengambil musik sebagai jalan hidup berkarir di musik itu titik baliknya di usia berapa waktu itu? waktu gue SMA karena gue udah mulai gak suka pelajaran kayak musik jalan ninja gue nih gitu ya iya terus mengelola untuk bagaimana caranya bisa jadi pekarya jadi musisi gitu itu gimana tuh awalnya tuh apakah jadi session player dulu apakah manggung di cafe dulu dulu awalnya manggung dari cafe-cafe dulu dulu jaman ya ya sampai sekarang masih jaman ya top 40 bawain segala macam musik dasarnya begitu terus kemudian mulai rekaman mulai rekaman bikin karya total tuh berapa karya sih album juga udah kan album udah jadi total semuanya tuh kalau dirangkum ada berapa mas? album ada 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 main apa main sendiri 12-2 12-2-1 banyak juga ya ada 3 album ada 3 album belum yang perintilan berubah single tuh ya ya single-single karena yang kolaborasi sama mas Olan itu single semua tuh kan itu ada waktu itu yang boskin botol itu dalam satu album di 2019 masuk album untuk botol boskin ya dan kenapa saat kolaborasi bareng Olan tuh selalu singkat boskin bosan miskin sebenernya botol terus kemudian terakhir adalah tukang kibul kenapa tuh mas? biar asik aja jadi gak umum singkat-singkat aja oh uniquenessnya iya berarti yang dikejar uniquenessnya biar kalau ada orang cari di google atau di streaming platform udah pasti lagu lo itu ya iya 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 kalau untuk kolaborasi berikutnya apakah masih mengusung formula yang sama pakai singkatan-singkatan kalau yang nanti ke depan nih gak belum ada singkatan lagi belum dapet ide lagi kalau ada nanti baru buat lagi rencananya mas jadi rencana ke depan ini gue tuh akan kolaborasi dengan balik lagi dengan ada temen dengan rapper Mr. B oh Mr. B oke ya itu kolaborasi blues sama hip hop terus satu lagi dengan salah satu penyanyi Ashley Hamill Ashley Hamill termasuk di ini ya di dunia indie juga dia dia folks kan kalau gak salah dengan gitar akustiknya sendiri gitu kan iya terus pernah pernah nonton dia saya ajak lagi dengan basisnya para the hujan paling kedua oh iya basisnya iya oh jadi nanti akan kolaborasi itu dalam satu karya atau single iya maksudnya dalam satu single atau oh jadi kirain sama Ashley Hamill satu single jadi kolaborasi bertiga nih biar makin rame jadi tiga penjuru gitu kan mas so far kalau musik blues di Indonesia gimana sih kan katanya segmented banget ya agak-agak mirip sama jazz lah tapi menurut lu nih sebagai pegiatnya gitu sebagai orang yang memang berada di industrinya penggemar musik blues di Indonesia itu gimana sih kalau menurut gue sebenarnya sih musik blues itu ya enak sih karena sederhana ya cuman mungkin karena disini yang memainkannya kalau yang pendengarnya sih yang gue tau sih dengar blues itu asik-asik aja ya mungkin karena ini ya apa kurang banyak pelakunya oh justru karena kurang banyak pelakunya iya dengan istilahnya pelakunya yang bermain blues yang mengeluarkan karya original oh itu aja kalau itu udah mulai banyak mah pasti akan pasarnya tercipta sendiri ya karena sebetulnya kan kalau diperhatikan gitu musik rock atau musik-musik yang lain itu sebenarnya ada tuh pasti tuh unsur bluesnya ya iya 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 kalau untuk kolamnya sendiri memang masih terlalu sempit jadi menurut lu kalau pemainnya makin banyak nanti kolamnya juga dengan sendirinya akan makin besar yang penting yang penting pada buat karya aja siap-siap main blues dengan satu chord aja bisa kok iya 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 yang menarik dari enough blues one selain karya-karya yang emang catchy adalah gitarnya menggunakan gitar membuat sendiri gitar yang terbuat dari gagang canggul kita akan bahas itu tapi kita mesti jeda dulu jadi musik lovers tetap stay di soundcore podcast karena setiap musik punya cerita sendiri dan sepulsi